Tapak tangan hantu jelit 14. Keranggok. Bunga api berpijar. Benturan senjata itu mengejutkan semua pihak terutama sekali majikan hutan iblis. Laki-laki itu berteriak keras karena golok di tangannya terpental. Sinar putih kebiruan di tangan Giam Leong itu demikian dasyat, pedang di tangan pemuda itu mementalkan golok maut. Tapi ketika laki-laki itu berteriak keras dan berjungkir balik ke belakang, terbelalak, maka Giam Leong membentak maju dan dengan pedang di tangan pemuda ini mainkan pek jip Giam Sud. Bagus, mari bertanding lagi. Kau memiliki tandingan dan lihat pedangku. Laki-laki ini berubah. Ia tak menyangka bahwa secepat itu Giam Leong memperbaiki diri. Kedatangan Jutai Hiap itulah penolongnya. Tapi mengeram dan menyambut terjangan pemuda itu, mengelak dan menangkis segera laki-laki ini bertanding dan melayani Giam Leong lagi, marah dan penasaran bahwa pemuda yang hampir direbohkannya itu mendadak seperti harimau tumbuh sayap. Kini pek jip Giam di tangan pemuda itu bergulung-gelung naik turun menyambar dirinya, pecah dan sudah melakukan tusukan atau tikaman berbahaya, juga bacokan dan sinar senjata yang semua mengancam dirinya. Dan ketika ia menangkis namun selalu terpental, kalah kuat maka golok maut bergetar mundur dan permainan Imkan Tzu Hoat yang belum sempurna membuat gerakan golok menyempit tertindih atau terdesak oleh gulungan pedang yang melebar panjang itu. Keparat lelaki ini mengutuk. Jahanam kau, Giam Leong. Licik dan curang meminta bantuan orang. Hektometer, tutup mulutmu. Kaulah yang curang dan licik, manusia iblis. Kau tak tahu malu menyuruh orang mengeroyoku. Kaulah yang akan menerima kematian sebagai hukumanmu. Laki-laki itu marah. Ia melengking menggerakan golok maut menangkis pedang matahari. Saat itu Giam Leong melakukan gerak yang disebut tujuh biang lala menerobos bulan, sinar pedangnya pecah menjadi tujuh dan secepat kilat menyambar tujuh bagian di tubuh majikan hutan iblis ini. Tapi ketika lawan mengelak dan menangkis mundur, tujuh kali golok maut bertemu pedang matahari maka tujuh sinar ini mendadak lenyap berganti satu cahaya tunggal yang menuju ulu hati lawan. Iliah. Lawan melengking kaget. Ia terhuyung oleh tujuh tangkisan bertubi-tubi-tu, bergetar dan mundur menyeringai sakit. He Mo Chiang, yang selalu siap di tangan kiri tak dapat dilepaskan. Gerakan pedang di tangan Giam Leong itu terlalu berbahaya. Maka ketika kini tiba-tiba pedang itu menyambar cepat setelah tujuh kali berturut-turut menyambar dirinya, dialak dan ditangkis tapi ia selalu terhuyung. Maka laki-laki itu pucat melihat jurus maut ini, tak ada jalan lain kecuali melempar tubuh bergulingan. Tapi Giam Leong mengejar, tetap membayangi dan melancarkan tusukan maut itu. Ujung pedang menuju ulu hati. Dan ketika laki-laki ini terbelalak dan menjadi nekat, Giam Leong terus mengejar maka ia menyambitkan golok itu untuk mengadu jiwa. Singgak. Giam Leong terkejut. Ia sudah beringas mengejar lawan dan gembira. Setelah pek, Jit Giam di tangan ia. Benar-benar bagai harimau terluka, mampu menandingi golok maut dan tak takut lagi. Tapi ketika golok tiba-tiba dilempar dan menyambar cepat, ia bakal menusuk ulu hati lawan namun juga menerima sambitan berbahaya itu. Maka tak ada jalan lain baginya kecuali menarik serangan membalik menangkis golok maut ini. Kerangok. Bunga api kembali berperijar. Begitu hebat tangkisan Giam Leong hingga golok mencelat tinggi, menyambar dan menusuk tembus pohon pek di belakang pemuda itu. Dan ketika pohon itu roboh dan tembang, Giam Leong tergetar dan terhuyung dengan muka pucat. Maka di sana Ho Heng Tojin dan kawan-kawannya cerai berai oleh Amu Kanju Tai Hiap. Majikan hutan iblis terbelalak dan bucat pasi. Kalau orang dapat melihat wajah di balik topeng karet itu tentu tampak betapa laki-laki ini menangis. Ia kaget dan pucat sekali oleh kejadian yang hampir menimpanya itu, penasaran dan marah serta perasaan lain yang bercampur aduk. Ia hampir tewas oleh kejaran pek, Jip Giam. Kalau saja ia tak menyambitkan goloknya tentu ia roboh, meskipun Giam Leong juga roboh dan bakal terluka oleh golok maut yang disambitkan itu. Dan ketika pemuda itu tergetar dan terhuyung oleh tangkisan tadi, pucat dan marah karena hampir saja menjadi korban maka laki-laki ini melolong dan memutar tubuh berkelebat lenyap. Raung dan lolong serigala tiba-tiba menggetarkan hutan. Giam Leong, bantu aku. Tangkap Ho Heng Tojin atau Ceng Tong Hwasyu itu. Giam Leong menoleh. Ia terkejut oleh seruan ayahnya dan melihat betapa dua orang yang dimaksud tiba-tiba melarikan diri. Anak murid mereka, yang dihajar dan jatuh bangun oleh tamparan Jutai Hiap masih berbuat nikat. Mereka melindungi ketua mereka itu karena Ceng Tong Hwasyu maupun Ho Heng Tojin tiba-tiba melarikan diri setelah majikan hutan iblis juga lari. Mereka ini mengeroyok Jutai Hiap yang tidak menurunkan tangan besi, pendekar itu hanya menendang dan menampar yang kesemuanya itu tak mengarah jiwa. Tapi karena mereka bangkit dan menyerang lagi, Ho Heng dan Ceng Tong akhirnya kabur maka pendekar ini menjadi marah dan apa boleh buat menambah tenaganya hingga tamparan atau tendangan kakinya membuat anak-anak murid itu berteriak karena punda atau lengan mereka patah-patah. Kekebalan itu lenyap setelah majikan hutan iblis pergi. Dan ketika Giam Leong berkelebat tapi menyambar golok mautnya dulu, kini senjata itu diperolehnya kembali setelah nyaris membunuhnya tadi maka pemuda ini berjungkir balik menghadang dua orang itu. Ho Heng dan Ceng Tong Hwasyu lari bersama-sama. Totiang, berhenti. Lihat anak murid kalian dan suruh mereka mundur. Dua orang itu terkejut. Bola metu yang tadi liar kini bergerak biasa lagi, wajar. Heng Tojin dan Ceng Tong Hwasyu ini rupanya sadar setelah pengaruh Beng Jong Kwe Ikeng lenyap, hilang bersamaan dengan perginya majikan hutan iblis itu. Maka ketika Giam Leong melayang di depan mereka dan turun dengan bentakan gemas, si buntung ini marah. Maka dua ketua itu berhenti namun masing-masing tiba-tiba membentak dan menyerang pemuda itu. Giam Leong, kami tak berurusan denganmu. Pergilah, atau kau mampus. Hektometer Giam Leong menangkis. Kalian rupanya sudah sadar, Totiang. Bagus tapi dengar perintah ayahku tadi dan dua senjata yang putus bertemu golok maut di susul keluhan dan terbantinya dua ketua itu ketika kaki pemuda ini menendang lutut. Dua orang itu memang bukan tandingan Giam Leong dan ketika Giam Leong menyimpan senjatanya maka dua ketua ini merintih. Mereka sebenarnya malu mengapa menyerang Giam Leong dalam keadaan tak sadar namun kini pengaruh hitam itu lenyap. Giam Leong tahu ini dan untung tidak membunuh mereka. Maka ketika pemuda itu maju mendekat dan lawan bangun kesakitan, memegangi lutut yang terkena tendangan Giam Leong maka si buntung ini berkata agar menghadap ayahnya dulu, suaranya keren. Lihat murid-murid kalian yang tak tahu diri itu. Suruh mereka mundur dan hadapi ayahku dulu ampun, maaf, kami malu menghadapi kalian, naga pembunuh. Kami dikuasai majikan hutan. Iblis itu. Aku tahu, kalau tidak tentu tak begini. Lekas dan suruh murid-murid kalian mundur, Totiang. Dan pertanggung jawabkan kepada ayah semua perbuatan kalian ini. Dua orang itu tertatih. Akhirnya mereka memanggil murid-murid mereka itu, berseru dan mementak agar membuka kepungan terhadap Jutai Hiap. Dan ketika semua mundur dan melompat menyambar teman masing-masing, metaliar itu terganti biasa lagi. Maka dua ketua ini menjura di depan Jutai Hiap dan dengan suara gemetar memohon ampun. Ampunkan kami, kami berlaku salah. Kami semua dalam keadaan tak sadar, Hekian Pangcu. Dan terima kasih bahwa kami tak sampai dibunuh. Hektometer, murid-murid kalian ini bandel sekali, Jutai Hiap menegur kecewa. Tapi kenapa kalian malah melarikan diri, Ho Heng Totiang, bukankah seharusnya membawa murid-murid kalian ini? Kami malu terhadap Jiwi, kakek itu menunduk. Kami telah menyerang dan hampir mencelakai kalian, Jutai Hiap terutama sekali si naga pembunuh ini. Kami menyesal, tapi sumpah bahwa kami melakukan itu dalam keadaan tak sadar. Benar, Pin Cheng juga begitu, ketua lutong pai kini maju menyambung, muka pun merah. Pin Cheng tak sadar akan apa yang kami lakukan, Jutai Hiap, kami terpengaruh ilmu hitam. Aku tahu, sudahlah, si jago pedang mengibaskan tangannya. Hanya lain kali bersikaplah ksatria sedikit. Cheng Tong lo suhu, masa kalian meninggalkan para murid sementara kalian sendiri pergi. Kami mengaku salah, maaf, kami merasa malu. Hektometer, sekarang apa yang akan kalian lakukan dan lupakan peristiwa tadi, Jutai Hiap akhirnya kesehan, mengalihkan pembicaraan pada yang lain. Sekarang harap waspada dan lebih hati-hatilah terhadap manusia itu, lo suhu. Bagaimana sampai kalian terpengaruh? Majikan hutan iblis itu datang di tempat kami, dan selanjutnya kami dirobohkan, benar, Pin Cheng juga begitu, Jutai Hiap, dan Pinto Ngeri terulang lagi. Hektometer-hektometer pendekar itu mengangguk-angguk, memandang dua orang itu. Kalau begitu bagaimana jika kalian berkumpul di Hakian Pang saja? Di sana kita bersatu dan mempertahankan diri. Ah, Tai Hiap hendak membuat repot diri sendiri? Tidak, di sana ada puteraku Hon Hon, lo suhu, dan aku sedia menerima kalian seperti halnya yang lain-lain. Tapi Pin Cheng Sungkan. Benar, Pin Cheng juga Ho Heng To Jin tiba-tiba berseru. Maksud baikmu bagus sekali, Tai Hiap, tapi bagaimana kami harus seperti itu? Hektometer, yang kita hadapi adalah seorang manusia iblis yang amat berbahaya, licik dan curang. Aku mempunyai gagasan ini setelah melihat ketua-ketua yang lain roboh dan juga terpengaruh ilmu hitam Beng Jong Kwe I Keng. Ayah Tau Giam Leong tiba-tiba bertanya. Mereka menyerang dan mengejar-ngejar aku, ayah. Rasanya baik kalau Lu Tong dan Hong Tong bergabung dulu di Hakian Pang. Mereka dapat menyelamatkan diri dari kekuatan jahat itu. Aku mendukung. Hektometer, aku sudah tahu semua, dan aku semakin khawatir. Ku buntuti dan ku cari majikan hutan iblis ini, Giam Leong, sampai akhirnya ke sini. Kalau Ho Heng To Tiang maupun Ceng Tong Lo Suhu tak perlu sungkan. Maka sekarang juga ku buatkan surat untuk Hon Hon di Hakian Pang. Aku sendiri masih bermaksud mengumpulkan yang lain-lain. Bagaimana dengan keinginan baikku ini? Dua ketua tertegur dan saling pandang. Kiranya mereka dicegat Giam Leong adalah untuk menerima kehendak ini. Ketua Hakian Pang itu hendak menyuruh mereka bersatu di Hakian Pang saja demi kebaikan bersama. Memang ini tawaran yang bagus dan amat berharga. Siapa tidak kenal kelihayan ayah dan anak ini? Tapi ketika mereka masih ragu-ragu sementara para murid mulai berseri gembira, Ho Heng dan rekannya belum menjawab maka Giam Leong maju bicara. Jiwi tak perlu malu hati. Jiwi boleh sungkan menerima ini namun harap ingat murid-murid Jiwi di sini. Tawaran ayahku amat simpatik, tidak mengandung pamrih. Kalau kalian ingat akan nyawa murid-murid kalian tak usah ragu-ragu lagi dan sekarang berangkatlah. Biar ayah membuat surat pengantar. Baiklah, dua ketua itu akhirnya mengangguk. Keselamatan murid-murid kami adalah hal yang lebih utama sekali, Giam Syao Hiap. Kalau kau sudah mengingatkan seperti ini tak perlu lagi kami berpanjang pikir. Terima kasih atas tawaran ini dan sekali lagi kami berdua menyatakan beribu terima kasih kepada kebaikan Jutai Hiap. Hektometer, ini bukan kebaikan, ini kewajiban, Jutai Hiap menjawab, lega, matanya gembira memandang Giam Leong. Aku lupa akan tekanan pada maksud baikku, Totiang, bahwa nyawa banyak orang jauh lebih berharga daripada seorang dua saja. Benar, kalian harap mengingat murid-murid kalian itu karena mereka adalah segala-galanya. Para murid bersorak gembira. Mereka tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan menyatakan kegerangan akan maksud jago pedang itu. Kalau mereka dapat berkumpul dan berlindung di bawah bendera Hekian Pang tentu majikan hutan iblis itu tak dapat mengganggu mereka lagi. Dan ketika ketua mereka juga membungkuk dan melipat tubuh dalam-dalam, menyatakan terima kasih maka Jutai Hiap segera membuat surat pengantar untuk putra kandungnya di sana, Han Han. Memberitahu bahwa rombongan besar ini hendak tinggal di Hekian Pang, bergabung atau sebenarnya mencari perlindungan di bawah kekuatan Hekian Pang. Pendekar itu sendiri masih pergi dan hendak melanjutkan perjalanan. Hancurnya pengaruh Beng Jong Kwe Ikeng di sini hendak diteruskan ke tempat lain, para ketua atau tokoh-tokoh persilatan, yang sudah dibetot semangatnya. Dan ketika pendekar itu menyerahkan surat itu dan Ho Heng serta Cheng Tong Hwasyo membungkuk penuh hormat, disuruh pergi. Maka ketika orang-orang itu bergerak dan meninggalkan tempat itu maka Giam Lyong menarik nafas dalam-dalam dan menyerahkan kembali Pek Jip Giam kepada ayah angkatnya ini. Terima kasih, ayah sudah menyelamatkan aku dari maut. Lega dan gembira sekali bertemu denganmu, ayah. Apakah ada kisah-kisah menarik seperti yang aku alami? Hektometer, tak ada, semuanya menyebalkan. Apakah yang menarik dalam perjalananmu, Giam Lyong? Aku tak mempunyai kisah apa-apa kecuali kabar tentang ketua-ketua partai itu, pengaruh Beng Jong Kwe Ikeng. Aku bertemu Hek Ihang Li dan Sian Engjin, Giam. Lyong coba memancing. Dan yang lebih, utama lagi aku telah menemukan Siengak. Apa? Kau telah menemukan putramu itu. Di mana dia-dia dibawa kakek ini, ayah, Sian Engjin. Hektometer, siapa Sian Engjin ini? Aku tak mengenal ayah juga tak mendengar nama Hek Ihang Li. Bida dari baju hitam? Hektometer, tidak. Siapa dia ini? Ju Tai Hiap justru mengerutkan alis. Mereka adalah orang-orang lihai, amat lihai. Aku dikalahkan dengan mudah Giam Lyong menarik nafas dalam, memandang ayahnya dan Seng Ayah terkejut memandang puteranya ini. Giam Lyong begitu bersungguh-sungguh. Dan ketika pemuda itu tak meneruskan ceritanya dan Seng Ayah penasaran maka Ju. Tai Hiap berseru. Kau dikalahkan dengan mudah? Kau tak mampu menandinginya. Ah, jangan main-main, Giam Lyong. Kalau kau tak dapat mengalahkan mereka tentu aku lebih lagi. Benar, aku benar-benar tak mampu menandingi, dan aku seperti anak kecil di hadapan kakek dan nenek siluman itu. Mereka betul-betul luar biasa, Sakti. Ah, siapa mereka ini, Giam Lyong, dan bagaimana puteramu sampai di bawah kakek itu aku bertemu secara kebetulan, dan mula-mula nenek baju hitam itu, Hek Ihang Li. Coba ceritakan, masa mereka demikian lihai. Hektometer, bukan lihai lagi, ayah, melainkan Sakti. Aku benar-benar kalah dan Pek Poh Sin Kun yang amat kuandalkan hanya diketahui mereka. Giam Lyong lalu menceritakan kisah pertemuannya. Seng ayah terbelalak dan tak mau ditunda lagi. Dan ketika ia menceritakan betapa ia dipermainkan nenek itu, lalu si kakek Sakti Sian Engjin maka di sini ia menyinggung pula masalah Senggak, puteranya. Aku tak tahu siapa mereka ini namun kesaktian mereka benar-benar luar biasa. Kakek Sakti Sian Engjin itu minta puteraku untuk dijadikan muridnya, ayah, dan majikan hutan iblis ke Tanggor bertemu kakek ini. Dari dialas Senggak diambil, dan karena aku kalah bertaruh maka puteraku kurlakan di bawah kakek itu. Luar biasa, hampir tak dapat dipercaya. Ah, siapa mereka ini, Giam Lyong, apakah bukan suami istri? Aku belum mendengar tentang dua orang ini. Aku juga belum, baru kali itu. Konon katanya mereka sudah berumur lebih dari seratus tahun dan mungkin hanya ayah dari kakek kita yang tahu nama ini. Jutai Hiap mendecak kagum. Kalau bukan Giam Lyong yang bercerita mau rasanya ia tak mempercayai itu. Tapi yang bicara adalah Giam Lyong, puteranya. Dan karena tak mungkin pemuda itu bohong maka pendekar ini mengangguk-angguk dan mendecak. Hebat, kalau begitu luar biasa sekali. Ah, mungkin hanya Sian Su yang tahu, Giam Lyong, atau barang kali imb yang cincin lociampuwe. Hektometer, mungkin saja. Tapi aku merasa aneh bahwa katanya kakek itu tak mungkin membantu orang-orang persilatan, ayah. Aku teringat kata-kata Jahana majikan hutan iblis itu akan ini. Hektometer, apa katanya? Kakek itu terikat oleh semacam sumpah, tak mungkin turun ke dunia ramai lagi bergerak secara terang-terangan. Boleh jadi, mungkin masuk akal juga. Tapi omongan iblis keparat itu jangan dipercaya sepenuhnya, Giam Lyong. Siapa tahu ia hendak mengecilkan hati kita. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Kalau kita lihat betapa seratus tahun mereka tak muncul mungkin menunjukkan itu benar, ayah. Manusia iblis itu tak bohong. Tapi aku penasaran kenapa Sian Gak harus dibawa. Hektometer, tak perlu penasaran. Mendengar ceritamu tadi justeru aku merasa bersyukur, Giam Lyong, anakmu bakal menjadi orang hebat yang melebihi dirimu kelak. Kau beruntung. Tapi aku tak mengenal kakek itu, tak tahu apakah dia jahat atau tidak. Hektometer, kupikir tidak. Kau tak diapa-apakan, Giam Lyong. Lagi pula kakek itu jujur dengan memberitahu tentang puteramu. Ia bukan orang jahat. Agaknya begitu, tapi siapa tahu. Hektometer, tak perlu bercuriga. Bahwa puteramu telah dirampasnya dari majikan hutan iblis harusnya membuat kau berterima kasih, bersyukur. Tak baik berperasangka yang buruk-buruk, Giam Lyong. Kakek itu orang aneh tapi jelas bukan orang jahat. Ya, mudah-mudahan, tapi aku harus berpisah dari puteraku. Tanda petik. Sudahlah, jauh lebih beruntung daripada kalau sin gak di tangan majikan hutan iblis. Eh, kau tak kenal rasa beruntung, Giam Lyong. Masa begini sikapmu? Maaf, aku terlanjur kecewa berulang-ulang, ayah, tapi kau benar. Baiklah, aku akan bersyukur dan merasakan keberuntungan ini. Mudah-mudahan sin gak mendapat nasib yang baik dan jauh lebih hebat daripada aku kelak. Tentu, dan sekarang apa yang akan kau lakukan? Kau telah mendapatkan senjatamu kembali. Golok maut itu telah di tangan. Hektometer, si buntung mengerutkan alis, pandang matanya berkilat. Aku pribadi hendak mengejar dan mencari jahanam itu lagi, ayah. Dan dengan golok ini aku akan membuat perhitungan. Bagaimana kalau kau membantu aku dulu? Aku juga akan mencari manusia iblis itu tapi di sepanjang jalan melakukan sesuatu. Ayah hendak melakukan apa? Seperti yang kulakukan kepada dua orang tadi, Giam Lyong, membebaskan tokoh-tokoh dan ketua partai dari pengaruh Beng Jong KWI Kang. Aku hendak menyuruh mereka berkumpul dan bersatu di Hakian Pang. Hektometer, baik Giam Lyong mengangguk dan maklum akan pentingnya urusan ini. Kau sendirian rupanya akan terlalu repot, ayah, dengan aku membantumu agaknya pekerjaan kita lebih cepat. Kalau mereka dibiarkan begitu tentu menyusahkan aku juga, aku bakal dikejar-kejar. Aku terima dan itu bagus. Tapi kau tak boleh membunuh seng ayah memandang tajam. Golok di tanganmu bukan untuk bersimbah darah lagi, Giam Lyong, cukup yang dulu-dulu itu. Kau hanya membantu aku menyadarkan dan membuyarkan pengaruh Beng Jong KWI Kang. Lalu kita menyuruh mereka ke Hakian Pang agar dapat bergabung dan menjadi kesatuan yang kuat. Aku tahu, Giam Lyong mengangguk. Tapi untuk musuhku yang satu itu rupanya tak dapat ku penuhi, ayah. Aku ingin membabat tubuhnya. Hektometer, itu urusan nanti. Dan kau beruntung bahwa kau sudah sendirian lagi maksud ayah. Golok mau tak boleh dibawa oleh suami istri, Giam Lyong. Ingat kutuk atau tuahnya itu. Giam Lyong tertegun. Tiba-tiba ia ingat dan meremang bulu tengkutnya. Golok ini memang golok yang luar biasa, tak boleh dipegang atau dipergunakan oleh orang yang terikat hubungan suami istri, atau kaum lajang tapi yang melakukan hubungan suami istri. Dan karena golok itu bakal membalas dengan caranya yang mengerikan, meminta korban dengan darah tuanya atau kekasih tuanya maka ia terkesiap tapi kemudian tenang lagi, mengangguk. Ia telah kehilangan istrinya dan asal tak melanggar pantangan itu tentu tak akan kena kutuknya. Ayahnya tewas pun karena itu. Itulah sebabnya kenapa ia lalu mengebur atau menyembunyikan golok maut di lembah iblis, tak mau memakainya lagi setelah ia menikah. Maka ketika ia mengangguk dan teringat itu, diam-diam merasa seram tapi sekarang bebas lagi, ia boleh membawa dan mempergunakan golok ini asal tetap sendirian. Maka Giam Leong berkelebat dan mengajak ayahnya berangkat. Baik, aku mengerti, ayah, dan terima kasih atas peringatanmu. Jago pedang itu juga bergerak. Setelah ia menyimpan Pek, Jit Kiam dan Giam Leong membawa Giam Tonia, golok maut, lagi maka kepercayaan di masing-masing pihak bertambah besar. Dengan senjata pusaka itu mereka tak perlu takut atau khawatir lagi menghadapi majikan hutan iblis. Bahkan mereka akan menjadi hari maut tumbuh sayap, apalagi Giam Leong. Maka ketika dua orang itu bergerak meninggalkan hutan itu, mencari dan menemui tokoh-tokoh persilatan yang terkena pengaruh Pek, Jit Kiam atau golok maut tayah dan anak angkat ini berhasil mebebaskan orang-orang itu. Satu demi satu para tokoh partai didatangi. Pengaruh Pek, Jit Kiam terutama golok maut itu amat luar biasa. Kekebalan Beng Jong K.W.I. Kang ternyata tak mampu menahan ketajaman golok maut ini, robek dan siapapun gentar dan pucat. Dan ketika semuanya roboh dan anak-anak murid juga terbangun dari mimpi, Giam Leong dan Jutai Hiap berhasil membebaskan mereka. Maka jago pedang itu berkata agar semuanya pergi ke Hekian Pang. Kalian tak akan dapat mengatasi majikan hutan iblis itu sendiri. Pergi dan berkumpulah di Hekian Pang. Di sana telah banyak saudara-saudara yang lain untuk bersatu dan menghadapi manusia iblis itu. Nah, berangkatlah dan temui puteraku Hon Hon. Ini surat dari kuuntuknya. Para ketua partai itu mengangguk-angguk. Setelah pengaruh Beng Jong K.W.I. Kang buyar dan kekebalan mereka ditembus golok maut maka seketika itu juga mereka tersentak dan sadar. Ketajaman golok itu benar-benar luar biasa karena Jutai Hiap lebih banyak memberikan kesempatan kepada Giam Leong untuk mempergunakan senjatanya. Pek Jip Kiam masih di tangan dan sekali dua saja dipakai. Golok maut itulah yang banyak beraksi. Maka ketika mereka terkejut dan sadar, majikan hutan iblis sejak saat itu juga tak pernah menampakkan diri. Maka pekerjaan ayah dan anak ini menjadi lebih mudah dan kekuatan hitam dari pengaruh jahat itu juga pudar tak sekuat biasanya. Giam Leong membuat lawan semakin gentar dengan golok di tangannya itu. Si Buntung ini benar-benar siap berubah menjadi naga pembunuh kalau mereka macam-macam. Tapi karena semuanya sudah sadar dan hadirnya Jutai Hiap di samping pemuda itu membuat Giam Leong mampu mengendalikan diri. Betapapun dengan ayah di sampingnya itu pemuda ini tak seganas biasanya. Maka ketika semuanya selesai dan Hek Gian Pang menjadi penuh orang. Maka Jutai Hiap berhenti dan bertanya apa yang hendak dilakukan pemuda itu sekarang. Aku rupanya harus menemui Hon Hon sebentar. Tugas membebaskan pengaruh Beng Jong KWI Kang sudah selesai. Sekarang apa yang hendak kau lakukan, Giam Leong? Apakah turut bersamaku pulang dan di sana membuat rencana baru? Hektometer, aku akan mencari orang ini sampai dapat. Aku belum menemukannya lagi, ayah. Biarlah kau pulang dulu dan kita berpisah di sini. Dulu pun aku sudah bertekad untuk tak mau sudah sebelum menghajar dan menemukannya. Baiklah, aku tahu. Tapi hati-hati dan waspadalah, Giam Leong. Betapapun orang itu amat licik terima kasih, dan selamat tinggal ayah. Salamku untuk Hon Hon. Jago pedang itu mengangguk. Giam Leong akhirnya berkelebat dan kali ini mereka tak bersama-sama lagi. Perjalanan itu telah selesai, Giam Leong telah membantunya untuk membebaskan orang-orang dari pengaruh jahat Beng Jong KWI Kang. Dan karena dia sendiri ingin kembali dan melihat Hekian Pang, entah setelah itu akan pergi lagi atau tidak maka kepergian Giam Leong dimengerti pendekar ini. Giam Leong adalah anak muda yang pendendam dan berdarah panas. Dia adalah keturunan si Golok Maut Sin Hao. Maka ketika pemuda itu tak mau bersamanya dan percuma dibujuk untuk menengok Hekian Pang maka Jutai Hiap sendiri ingin kembali dan menemui putranya Hon Hon. Dia sendiri telah berputar-putar untuk mencari majikan hutan iblis itu, ketemu ketika Giam Leong bertanding hebat. Tapi karena setelah itu lawan tak muncul lagi, menghilang dan lenyap menyembunyikan diri maka pendekar ini ingin beristirahat dulu sambil melihat keadaan rumahnya. Juga dia ingin menengok cucunya Gyok Chang, ada perasaan rindu atau kangen kepada cucu perempuannya itu. Maka ketika dia menarik napas dalam melihat kepergian Giam Leong, tak mungkin pemuda itu mau dibujuk lagi maka pendekar ini pun menggerakkan kakinya menuju Hekian Pang. Majikan hutan iblis tak muncul lagi sejak pertemuannya dengan Giam Leong. Golok Maut itu telah direbut kembali dan berada di tangan pemiliknya. Dan ketika pendekar itu disambut dengan gembira di Hekian Pang, anak dan mantunya turut menyambut maka semua bertanya tentang naga pembunuh itu. Han Han telah mendengar bahwa ayahnya bersama-sama Giam Leong. Hektometer, anak itu pergi, tak mau ke sini. Ia mencari dan hendak meneruskan perjalanannya, Han Han, dan bagaimana kalian sendiri di sini? Kami baik-baik saja, namun musuh tak berani datang. Cheng Tong Lo Suhu dan Ho Heng Toti yang menunggu-nunggumu ayah, ingin bertanya bagaimana sebaiknya kalau majikan hutan iblis tak menyatroni kita. Benar, ketua Hong Tong itu maju dan berseri-seri, mengepal tinju. Kami di sini aman dan menenteramkan, Tai Hiap. Tapi tak enak juga harus makan minum menganggur. Kami telah merepotkan Hekian Pang. Dan Pin Cheng juga siap. Asal bersama Tai Hiap atau Han Xiao Hiap kami tak perlu takut lagi terhadap siapapun. Kami menunggu kepemimpinanmu Cheng Tong, Hewes Yolu Tong itu menyambung. Ia bersama Ho Heng Toti memang tenang dan tenteram di tempat itu. Semakin banyaknya orang di situ membuat perasaan semakin nyaman. Tapi karena makan tidur melulu membuat tak enak, Hekian Pang repot dengan semakin banyaknya orang. Maka ketua-ketua partai mulai tak enak dan menunggu jago pedang itu. Mereka minta kepada Han Han namun Han Han tak berani menerima, berkata biarlah menunggu seng ayah dan nanti saja ayahnya memimpin. Tak mungkin dia harus meninggalkan rumah kalau ayahnya tak ada. Maka ketika hari itu pendekar itu muncul dan semua girang, menyambut dan berkata maka Jutai Hiap menarik napas panjang memandang putranya itu. Aku ingin mengasur dulu. Biarlah sehari dua kita bicarakan lagi. Tapi Tai Hiap mau menerima, bukan? Bukankah sebaiknya kita menyerang dan mencari iblis itu hektometer-hektometer? Sudah sejauh ini baru sekali itu aku berhasil, Totiang. Majikan hutan iblis itu tak mudah. Didapat kalau tidak atas kehendaknya sendiri. Sudahlah, nanti kita bicara lagi dan sekarang aku ingin bercakap-cakap dengan puteraku. Aku ingin mengasur. Semua orang mundur. Akhirnya mereka sadar bahwa pendekar itu harus diberi waktu, dia baru saja datang dan tak layak mendesaknya dengan kata-kata dan keinginan. Maka ketika pendekar itu masuk dan berdua dengan puteranya, ditemani menantunya maka keluarga ini melepas rindu dengan pertanyaan dan cerita sana-sini. Ternyata berkumpulnya para tokoh di situ menciptakan semangat tinggi. Mereka benar-benar terlindung dan aman di bawah naungan Hekianpang. Nama besar Ju Tai Hiap maupun puteranya ternyata membawa kepercayaan diri. Majikan hutan iblis tak berani mengganggu mereka dan Hon Hon menerima satu demi satu ketua-ketua partai yang terbebas dari pengaruh jahat Beng Jong KWI Kang itu. Mereka bercerita tentang pertemuannya dengan Ju Tai Hiap, juga Giam Leong. Dan karena Hekianpang akhirnya penuh dengan orang-orang Kang Ow ini, para pendekar maka kekuatan mereka menjadi bertambah dan Hon Hon merasa tenang dengan keadaan itu. Tapi ketika dia ganti bercerita akan tuasnya Kim Sim Tujin, guru istrinya maka Teng Siu yang berada di situ setelah tiga supeknya mengajak dia kembali membuat nyonya itu tersedong menutupi muka, tak tahan. Tadinya aku juga meninggalkan Hekianpang. Teng Siu lari dan ku kejar. Tapi ketika hutan iblis terbakar dan habis dimakan api, aku termenung mencari istriku ini akhirnya tanggung jawabku akan rumah membuat aku pulang lagi. Kematian Kim Sim Tujin memang amat memukul, dan Siu Moe kiranya mengikuti kenghoat lociampu. Dan karena aku harus menjaga anak murid dan menunggu ayah pulang maka Siu Moe dan supeknya akhirnya datang dan tinggal pula di sini, menceritakan bahwa Kun Lun juga menerima musibah. Hektometer-hektometer, hebat sekali, dan sungguh kejimajikan hutan iblis itu. Untuk Kun Lun aku sudah mendengar, Han Han, tapi kematian Kim Sim Tujin baru ku ketahui sekarang. Ah, bagaimana terjadinya? Kami tak tahu bagaimana terjadinya, kecuali bahwa keesokannya tiba-tiba para murid menemukan empat keranjang berisi jenazah Kim Sim Tujin yang itu. Kematiannya mengerikan, dicincang golok maut. Dan jelas perbuatan majikan hutan iblis itu. Keparat, orang itu sungguh binatang, Han Han, tapi sekarang golok maut telah di tangan Giam Leong kembali. Ya, aku sudah dengar. Tapi sejak ayah pergi kami di Hakian Pang jatuh bangun menghadapi iblis itu. Kalau saja Suhu Im yang cincin tak datang menolong barangkali aku juga binasa dan sudah tinggal nama. Dia datang kesini? Benar, ayah, dan aku hampir roboh. Tapi kepandainmu tinggi, kau setingkat di atas ayahmu. Hektometer, ayah harus ingat. Waktu itu golok maut itu di tangan lawanku itu, sementara pek, Jib Kiam Ayah bawa. Ah, ah benar. Aku lupa, Han Han. Tapi bukankah akhirnya kau selamat? Benar, aku terpaksa memanggil Suhu di Lem Hai. Keganasan golok maut itu yang amat mengerikan. Dan dia rupanya tahu kalau aku pergi. Ah, licik dan curang sekali orang ini, Han Han. Pantas kalau Giam Leong tak mau melepaskannya. Malam itu ayah dan anak bertukar cerita. Jutai hiap berubah dan tertegun mendengar kisah Hekian Pang, betapa setelah kepergiannya muncul majikan hutan iblis itu, menyerang dan mengobrak-abrik anak murid dan hampir membunuh puterannya sendiri. Dan ketika ia menyesali kematian Kim Sim To Jin, kenapa Tosu itu tak mau diajak Im Yang Chin Jin maka di sini jago pedang itu menarik napas dalam. Agaknya semuanya ini memang harus terjadi. Kematian Kim Sim To Tiang sudah takdir. Tapi kenapa ia bertinggi hati, Han Han, bukankah gurumu sudah memujuknya dan akan membawanya ke Lem Hai? Sayang, ia harus tewas dan kita kehilangan seorang keluarga. Benar, tapi itu pun rupanya sudah nasib. Aku juga sudah memujuk dan memaksanya secara halus, ayah, namun gagal. Aku tak dapat berbuat apa-apa dan cegahan Siu Moe juga tak digubris. Mimpi itu menjadi kenyataan. Hektometer, mimpi apa? Tentang kematian Kim Sim To Tiang ini. Siu Moe sudah mengkhawatirkannya tapi kakek itu malah marah-marah. Takdir, kita tak dapat merobah takdir. Jutai Hiap mengangguk-angguk. Akhirnya dia memandang menantunya dan bertanya tentang nasib yang menimpa Kun Lun. Dia sudah mendengar namun baru garis besarnya saja. Dan ketika Nyonya muda itu menceritakan peristiwa buruk di sana, betapa tujuh pimpinan Kun Lun terbunuh. Makan Nyonya ini menahan tangis menggigit bibir. Supek kenghuat Taiso tadinya tak menyangka pembalasan itu, dan ini gara-gara aku juga. Aku yang mula-mula membakar hutan iblis itu, ayah, membumi hanguskannya. Tapi ketika kami ke Kun Lun dan hendak meninggalkan pesan kepada anak murid ternyata tempat itu ganti di bumi hanguskan dan dibakar. Aku menyesal sekali akan peristiwa di Kun Lun ini. Majikan hutan iblis itu benar-benar keparat dan amat keji. Hektometer, dan kau sendiri, lalu apa yang kau perbuat, Han-Han? Aku mengejar istriku, ayah, gagal. Untuk berhari-hari berkeliaran ke sana kemari tapi akhirnya aku kembali lagi ke Hekianpang. Tanggung jawab dan perlindunganku kepada anak murid memaksaku pulang. Hektometer, semuanya serba buruk, membuat kita marah. Tapi ada yang baik, Han-Han, yakni tentang kembalinya sindak. Ah, Giam Leong telah mendapatkan putranya itu benar, tapi sekarang lepas lagi. Eh, apa maksud ayah? Lepas kemana? Ke orang lain, Han-Han, dan ada berita baru yang menarik. Apa itu? Han-Han menyergap. Coba ayah ceritakan dan aku bingung bagaimana Sin gak berpindah tangan. Ada dua orang sakti muncul, namanya Hek I-Hang Li dan Sian Engjin, Hek I-Hang Li. Siapa ini? Aku juga baru kali ini mendengar, Han-Han, tapi Giam Leong telah dirobohkannya. Astaga, tidak main-main. Kalau begitu hebat sekali orang itu dan bagaimana Giam Leong bisa bertemu lawannya ini. Aku juga tak tahu pasti, tapi yang jelas Giam Leong seperti anak kecil berhadapan dengan dua orang ini. Dan Sian Engjin yang merebut singgak dari tangan majikan hutan iblis, Han-Han, tapi kakek itu lalu memintanya kepada Giam Leong setelah merobohkan pemuda itu. Hektometer-hektometer, kalau begitu aku tentu juga bukan tandingannya. Ah, siapa mereka ini? Ayah, apakah kau atau Giam Leong betul-betul tidak tahu? Aku tidak tahu, barangkali Sian Su atau gurumu tahu. Hektometer, Su Huim yang cincin. Seingatku tak pernah bercerita, mungkin juga tidak tahu. Kalau begitu Sian Su yang tahu. Mereka itu sudah ada sejak seratus tahun yang lalu, Han-Han, berarti zamannya ayah dari kakek kita. Hebat, dan setua itu muncul lagi di dunia persilatan. Entah apa maunya. Jangan-jangan membuat. Onar. Ku rasa tidak. Kakek dan nenek itu punya pantangan, Han-Han, katanya tak boleh mencampuri urusan dunia lagi. Giam Leong mendengarnya ini dari majikan hutan iblis. Han-Han mengerutkan alisnya. Dia lalu mendengar cerita ayahnya tentang perkiraan itu, betapa laki-laki itu tak takut kepada Sian Engjin karena dikatakan disumpah tak boleh memasuki dunia Kang Ou lagi. Dan karena Giam Leong juga memiliki kepercayaan yang sama dari sikap dan tingkah laku dua orang sakti itu maka pendekar ini menutup dengan suara datar. Mudah-mudahan yang diperkirakan ini benar. Dan kalau itu benar maka ada untung dan ruginya. Ruginya adalah orang sehebat itu tak dapat dimintai tenaganya untuk menghadapi orang seperti majikan hutan iblis, sedangkan untungnya adalah ada calon pengganti yang kelak ditunjukkan oleh putra Giam Leong itu. Maksud ayah? Sian enggak diambil sebagai murid. Han-Han, dan tentu anak itu akan jauh melebih kita. Dan nenek itu, Teng Siu tiba-tiba berseru. Apakah tidak mempunyai murid, gak hu? Kalau belum tentu Giyok Chang ku inginkan menjadi muridnya. Hektometer Han-Han terkejut. Kau mau kehilangan anak kita? Kau tak ingin mendidik dan merawatnya sendiri? Kalau kepandayan ku tak nempil menghadapi orang seperti majikan hutan iblis itu apa gunanya mendidik Giyok Chang, Han ku? Jauh lebih baik di tangan nenek sesakti itu agar dapat membalas sakit hatiku. Han-Han saling pandang dengan ayahnya. Dia mengerutkan kening mendengar kata-kata ini karena secara tersirat istrinya menyesalinya juga, bahwa dia tak mampu menangkap dan membunuh musuh itu. Dan karena kata-kata ini penuh emosi didorong oleh dendam belaka, sakit hati maka pemuda itu menarik napas panjang berbicara dengan suara getir. Si Umoy, semua tahu bahwa lawan yang kita hadapi adalah orang yang amat berbahaya. Waktu itu dia membawa golok maut, padahal Pek Jip Kiam dibawa ayah. Kalau aku membawa Pek Jip Kiam atau musuhku itu tak membawa golok maut tentu aku dapat menangkap atau merobohkannya. Aku tak menyalahkan dirimu, aku hanya menyesali kepandaianku yang rendah saja. Ah, sudahlah, itu pun tak perlu disesali, moi-moi. Sebenarnya kau pun bukan wanita sembarangan dibanding tokoh-tokoh persilatan yang ada. Kau masih lebih hebat daripada Ceng Tong Hwesho atau Ho Heng Tojin yang ada di sini misalnya. Benar, tapi kita tak perlu mempersoalkan ini lagi. Malam sudah larut dan baiklah kita masing-masing beristirahat, Jutai Hiap menyela dan menghabiskan percakapan itu. Pendekar ini bangkit dan masuk ke kamar dan pertemuan itu pun berakhir. Han Han memandang istrinya dan akhirnya mengajaknya masuk pula. Dan ketika semua tertidur namun Nyonya itu tak dapat memejamkan mata, entah kenapa dia teringat cerita tentang nenek itu maka timbul keinginannya mudah-mudahan ia bertemu nenek itu dan akan menyerahkan Giyok Chang agar menjadi murid. Nyonya ini iri akan keberuntungan singgak, disamping memang ingin membalaskan dendamnya atas tewasnya gurunya yang dikasihi. Maka ketika dia mendengar cerita tentang nenek sakti itu, betapa nenek itu dengan mudah mengalahkan Giam Lyong maka dia mengharap mudah-mudahan ia bertemu nenek itu dan Seng Nenek Sudi mengambil putrinya. Tak mau kalah-kalau kelak putra Giam Lyong menjadi orang luar biasa. Jutai Hiap sendiri tentu saja tak mempunyai pikiran seperti ini karena masalah dendam rasanya dapat diatasi sendiri. Han Han putranya juga berpikiran sama. Maka ketika keesokannya pendekar menemui tokoh-tokoh Keng Ou itu, diminta pendapatnya untuk memimpin mereka maka pendekar ini menarik nafas dalam menyatakan kebingungannya. Aku pribadi tak menolak, tapi kemana kita cari majikan hutan iblis itu? Setelah tempat tinggalnya dibakar habis kita tak tahu lagi di mana dia bersembunyi, cuwi Nghyong. Bingung rasanya harus mencari orang ini. Apakah kita asal mencari saja? Tidak, kita dapat memecah rombongan. Satu di bawah pimpinanmu sementara yang lain dipimpin putramu, Tai Hiap. Kalau orang ini tak ditangkap atau dibunuh tentu kami semua masih was-was dan dilanda rasa takut. Dan kami mungkin masih bernaung di Hakian Pang sini, minta perlindungan. Dan itu berarti merepotkan Ju Tai Hiap sekeluarga. Benar, kami telah sepakat untuk mencari dan mendapatkan keparat ini, Tai Hiap, di bawah pimpinan kalian berdua ayah dan anak. Kami tak ingin membuat Hakian Pang repot setiap hari. Ju Tai Hiap tersenyum dan mengangguk memandang orang terakhir itu. Ia adalah Ho Heng To Jin dan To Su itu tampak bersemangat mengeluarkan kata-katanya. Ia didukung oleh seruan di sana-sini. Dan karena itu benar dan tak mungkin semua orang-orang Kang Owi ini harus bergerombol di Hakian Pang. Mereka juga punya tugas dan pekerjaan sendiri-sendiri di tempat mereka. Akhirnya jago pedang ini menerima dan dua hari kemudian bersama putranya dia memimpin orang-orang itu mencari dan menangkap musuh yang amat berbahaya ini. Namun sebulan dicari jejak majikan hutan iblis itu tak ada. Dilanjutkan sebulan lagi namun tetap tak menemukan jejak. Dan ketika setengah tahun kemudian orang itu tak didengar kabar beritanya, lenyap seperti siluman maka Ju Tai Hiap memutuskan untuk pulang kembali dan sewaktu-waktu melapor ke Hakian Pang kalau iblis itu datang mengganggu. Rasa putus asa dan harap-harap cemas meliputi wajah semua orang. Agaknya lawan kita ini ketakutan dan tak mungkin kita harus terus seperti ini. Sebaiknya Cui kembali dan bekerja di tempat masing-masing seperti biasa saja, Ho Heng Totiang. Kalau ada apa-apa cepat kirim berita ke Hakian Pang. Secepatnya kami tentu datang. Atau kami yang kembali ke Hakian Pang Tosu itu berseru. Asal kau tak segan menolong kami biarlah kami pulang, Tai Hiap. Tak enak juga membuang-buang waktu dan tenaga di perjalanan yang sia-sia. Baiklah, bagaimana dengan Ceng Tong Lo Su Hu dan lain-lain. Semua ternyata setuju. Asal ada jaminan dari Juta Hiap bahwa pendekar itu akan tetap turun tangan maka orang-orang itu pun menerima usul ini. Mereka mantap. Dan ketika semua mulai percaya diri dan pulang ke tempat masing-masing, bulan demi bulan dilewatkan lagi tanpa gangguan maka ketenangan mulai menenteramkan orang-orang itu dan sampai setahun tak ada berita tentang majikan hutan iblis ini. Baga ditelan bumi saja orang itu tak muncul lagi. Dan karena timbul dugaan bahwa lawan mereka itu takut, bersatunya ketua-ketua persilatan di bawah kelihayan Hakian Pang agaknya membuatnya gentar. Maka tahun ke-2 lewat tanpa apa-apa sampai tahun ke-3 dan ke-4. Juta Hiap sendiri juga mencari bergantian dengan putranya. Mereka tak pernah melupakan kewaspadaan. Tapi ketika sampai tahun ke-5 majikan hutan iblis itu benar-benar lenyap tak diketahui rimbanya, perlahan-lahan perasaan semua orang pulih dan tenang kembali maka kewaspadaan akan ini pun berkurang dan akhirnya Juta Hiap sendiri merasa bosan dan menghentikan pencariannya. Para ketua partai juga mulai melupakan itu dan menganggap bersatunya orang-orang gagah membuat laki-laki itu gentar. Mereka bersyukur dan semakin tenang saja. Dan ketika tahun-tahun dilewatkan lagi tanpa ada sesuatu yang penting, dunia Kang Ong benar-benar aman dan tentera maka majikan hutan iblis itu nyaris dilupakan orang kalau tak terjadi sesuatu yang lebih hebat lagi daripada dulu. Tanda bintang. Entah sudah berapa kali pergantian musim berputar di pulau kecil di tengah telaga itu. Hek Yan Pang juga mulai melupakan musuh mereka ini ketika pagi yang cerah itu seorang anak bermain-main di tepi telaga. Sebatang pancing, tanpa kail ditusuk dan ditancapkan berulang-ulang ke dalam air. Anak perempuan itu terkekeh-kekeh ketika ujung bambunya diangkat, seekor ikan menggelapar dan terdapat di situ. Dan ketika seorang inang pengasuh juga tertawa dan terkekeh-kekeh senang, duduk di atas perahu melayani gadis cilik ini maka anak perempuan itu berseru dan tiba-tiba melempar batang walesannya kepada si inang pengasuh. Hei, ii, bibi akun juga harus melakukan yang sama, jangan menonton saja. Ayo tangkap dan tusuk ikan-ikan itu, bibi. Awas ku lempar ini padamu. Seng inang pengasuh terkejut. Dia adalah murid perempuan Hekian Pang yang berkepandayan cukup tinggi, likun namanya. Tapi menerima lemparan batang pancing yang begitu mendadak dan cepat, menyambar dan membuatnya terkejut. Maka inang pengasuh itu berseru keras dan merendahkan tubuh di papan perahu. Ia menangkap dan menggerakkan tangannya ke depan. Airh, kau terlalu tiba-tiba, Chang Shio Chia, nakal sekali. Uhaha, biar ku tangkap tapi jangan suruh aku memancing tanpa kail. Batang bambu itu tertangkap namun lontaran kiranya demikian kuat sekali. Penaga anak perempuan itu hebat hingga perahu terdorong, bagai dipukul tangan raksasa. Dan ketika anak itu terkekeh-kekeh sementara inangnya berseru kagum, menghentikan gerakan perahu dengan menancapkan batang pancing ke dasar telaga maka wanita itu melompat dan tertawa-tawa. Hilang kagetnya. Kau semakin menguasai tenaga dalammu, airh, hebat sekali lontaran imb yang sin kangmu itu. Wah, bibi hampir tak kuat, Shio Chia. Ayahmu tentu bangga dan gembira melihat kemajuanmu ini. Hei hei, tapi bibi tak roboh. Ah, tenagaku masih kurang kuat, bibi akun. Kau dapat menangkapnya dengan baik. Tapi perahu ku terdorong, itu menunjukkan kemajuanmu. Tidak, belum memuaskan. Seharusnya aku membuatmu roboh atau terjungkal ke dalam air. Wah, tubuh ku bisa basah kuyuk. Shio Chia, jangan nakal. Sudahlah kau hebat dan biarku bakar ikan ini untuk sarapan kita. Sang enang tertawa dan geli mendengar itu, menyambar dan meraih semua ikan hasil tangkapan. Namun gadis itu tiba-tiba berkelebat. Dia merampas semua itu dan membuangnya ke tanah. Lalu ketika dia menggeleng dan mengeraskan dagu, maka dia berseru agar pengasuhnya itu memancing tanpa kail. Aku tak mau makan, belum lapar. Bibi harus menggantikan aku dan lihat berapa ikan bibi dapatah, untuk apa. Aku tak mendapat pelajaran imb yang sin kang, Shio Chia, tak mampu menggetarkan. Penaga di dalam air. Aku tak dapat seperti dirimu. Bibi belum mencoba, ayo lakukan dulu atau nanti aku marah. Terpaksa inang pengasuh ini bergerak dan tertawa masam. Dia menyambar batang pancing itu dan menusukannya ke air, tiga-empat kali namun tak seekor ikan pun didapat. Dan ketika dia menyeringai dan menarik pancingnya lagi maka dia berseru. Nah, lihat tidak. Ikan-ikan itu terlalu licin dan sukar bagiku. Aku tak mampu melakukan seperti yang kau lakukan. Kalau begitu kepandaianku lebih tinggi? Tentu saja, Shio Chia, hanya kau masih kecil, kurang matang, kurang pengalaman. Coba kita buktikan dan gadis cilik itu yang langsung menerjang dan berkelebat ke depan tiba-tiba memukul dan menendang inang pengasuhnya ini yang tentu saja berteriak dan mengelak sana sini, tidak membalas namun semua serangan itu luput. Giyok Chang, anak ini, penasaran sekali. Ia tiba-tiba berseru keras dan mempercepat gerakan. Dan ketika ia mengeluarkan hui Tian Xin Tiao-nya, Raja Wali Sakti terbang ke langit, dan inang pengasuh berteriak keras, gadis itu menyambar dan naik turun dengan cepat sekali. Maka inang pengasuhnya ini tak sanggup lagi mengikuti dan menjerit menerima tamparan atau tendangan-tendangan kilat. Kecil namun panas dan berteriaklah inang pengasuh itu terhuyung ke sana kemari. Giyok Chang tertawa-tawa dan mempercepat gerakannya saja, sampai akhirnya si inang pengasuh roboh. Dan ketika gadis itu menghentikan gerakannya dan puas berkacak pinggang, lawannya berkunang dan sakit oleh tamparan atau tendangan itu maka inang pengasuh ini berdiri dan memuji dengan tawa meringis. Tobat, bibi sakit semua. Aduh, cepat gerakanmu, Xio Chia. Tentu yang kau mainkan tadi hui Tian Xin Tiao. Air, hanya kau dan ibumu saja yang mendapatkan ilmu ini dari ayahmu. Tobat, jangun sakiti aku lagi dan lihat betapa tubuhku matang biru. Hei hei, maaf. Tadi kau mengelak dan meluputkan serangan-seranganku, bibi. Kau memandang rendah. Sekarang yayarlah ku gosok dan jangan beritahu ibu gadis itu melangkah dan menyambar inang pengasuhnya ini, mengeluarkan sebotol arak dan menggosok-gosok sekujur tubuh yang kena pukulan. Lalu ketika dia mundur dan menyimpan araknya lagi, tertawa maka anak itu mengajak inangnya duduk, bercakap. Cakap. Bagaimana pendapat bibi dengan ilmu meringankan tubuhku tadi, dan mana yang lebih hebat antara pukulanku dan ilmu meringankan tubuhku itu? Wah, semuanya hebat, Xio Chia, pukulanmu pedas dan panas. Sementara Hui Tian Xin Tiao yang kau perlihatkan tadi amat cepat dan luar biasa. Aku sampai berkunang-kunang. Apakah dapat menandingi Pek Poh Xin Kun apa? Aku mendengar hebatnya Pek Poh Xin Kun, bibi, dan berpikir apakah dengan Hui Tian Xin Tiao yang kumiliki aku dapat mengalahkan lawanku, semisal kau memiliki ilmu itu. Ah, kau bicara tentang ilmu sakti yang dimiliki pamanmu Giam Lyong. Benar, dan aku ingin tabu sekali bagaimana pamanku itu. Kenapa ia tak pernah datang? Hektometer Seng Inang pengasuh tertegun. Kalau kau bicara tentang pamanmu tentu saja kau bukan tandingan, Xio Chia. Kau terlalu kecil untuknya. Yang dapat menandingi pamanmu itu hanya ayahmu seorang. Kalau begitu hebat mana antara ayah dan paman? Keduanya sama hebat. Eh, kenapa tiba-tiba kau bicara seperti ini? Aku takut salah omong. Tidak, aku penasaran akan cerita ibu, bibi. Bahwa katanya di dunia ini ada orang yang masih lebih hebat lagi daripada ayah atau paman Giam Lyong. Siapa maksudmu? Apakah kakek dewa Bu Beng Sien Su? Tidak, bukan, bukan itu. Aku tak tertarik kakek ini karena aku tertarik pada seorang nenek sakti yang sering dibicarakan ibu menjelang tidur. Siapa dia Seng Inang mengerutkan kening. Tak ada orang seperti yang kau bicarakan, Xio Chia. Aku tak keren dengar nenek sakti kecuali Cikal Bakal Hekian Pang. Aku tak tertarik pendiri Hekian Pang. Aku tertarik pada nenek sakti Hak Ihang Li Apa. SST, jangan keras-keras. Setiap malam ibu mendongengiku tentang nenek ini, bibi, berharap aku dapat menjadi muridnya. Katanya paman Giam Lyong pernah dikalahkan dan ayah sendiri bukan tandingan. Ah, kau ngawur. Tak ada nenek sakti Hak Ihang Li di dunia Kang Ou ini. Itu hanya dongeng tapi kenapa ibu begitu serius? Ibumu sekedar bercerita, Xio Chia, sekedar memberimu hiburan. Aku tak percaya bahwa naga pembunuh Giam Lyong dikalah orang. Tak pernah ku dengar kabar itu. Kau hanya menerima dongeng. Tapi aku percaya, ibu juga bersungguh-sungguh. Eh, kau jangan menganggap ibu bohong, bibi, atau nanti aku marah kepadamu. Anak perempuan itu bersinar-sinar. Inang pengasuhnya terkejut namun tiba-tiba tertawa. Dia harus cepat merobah sikap kalau Giyok Chang mulai bersinar-sinar, marah. Maka ketika dia mengangguk dan pura-pura terbawa, menangkap tangan kecil yang membentuk tinju itu Inang pengasuh ini berseru. Hei, jangan marah. Aku juga percaya, Xio Chia, tadi aku hanya main-main saja. Ayo kita bakar ikan ini dan serapan. Bibi percaya anak itu tak menghiraukan. Yaya, percaya. Kalau begitu Bibi harus membantu aku. Membantu apa wanita itu menyambar dan mulai membuat api unggun, siap membakar ikan. Bibi harus mencarikan nenek itu untukku. Apa jari-jari itu berjengit, tak jadi membuat api. Menyuruhku mencari nenek itu? Kau gila? Eh, tidak. Jangan marah dulu, Gio Chang. Aku kelepasan bicara, Wut Kayu yang dipegang dan dihantamkan anak itu dikelit wanita ini, mengelak tapi membiarkan hantaman kedua mengenai pundaknya. Dan ketika wanita itu meringis dan menahan pukulan ketiga, menangkap dan cepat membujuk maka dia berseru. Ampun, Xio Chia, kau sudah menghajarku sekali. Jangan sakiti atau nanti kulaporkan kepada ayahmu Hektometer, gadis itu cemberut, membuang kayunya. Kau memakiku, Bibi, nanti kulaporkan ibuku pula. Sudahlah, maaf, aku terkejut mendengar permintaanmu tadi. Masa Bibi harus mencari sementara tak tahu di mana nenek itu berada. Kalau begitu Bibi mau mengantarku, kemana? Mencari nenek itu. Aku ingin bertemu Hek Ihang Li. Inang pengasuh ini pucat. Main-main yang disangkanya bakal berhenti di situ saja ternyata berlanjut dengan keinginan yang semakin gelak ini. Gio Chang akan mencari dan menemukan nenek dongeng itu. Sinting. Dan ketika ia terbelalak dan bingung, bagaimana harus menjawab maka anak itu memegang lengannya dan berkata, Sungguh-sungguh. Aku tak mau kalah dengan singgak, ibu mendukung. Kalau Bibi mau mengantarku dan menemukan nenek ini tentu jasa Bibi tak akan kulupakan seumur hidup. Nah, maukah Bibi mengantar? Ini, ini, pengasuh itu tergagap. Kau harus membicarakannya dulu dengan ayah ibumu, Chong Xio Chia. Aku tak berani lancang kalau tak ada perintah. Ibu setuju, tapi ayah mungkin menolak. Kau harus membantuku, Bibi, membujuk atau membawa lari aku saja. Kita pergi. Apa? Kita merat, aku ingin bertemu benar dengan nenek sakti itu. Setiap malam ibu menceritakan kesaktian nenek ini. Seng Inang pengasuh terhenyak. Ia melotot melihat betapa anak perempuan itu begitu bersungguh-sungguh. Kalau saja ia tak ingin membuat marah putri majikannya ini tentu dimakinya anak itu. Wanita ini gemas. Tapi ketika ia bingung harus menjawab bagaimana mendadak berkelebat bayangan hitam dan seseorang tahu-tahu menyambar anak perempuan itu. Xio Chia. Giyok Chong terkejut dan melempar tubuh ke kiri. Ia melihat bayangan itu dan menjadi kaget. Seruan Inang pengasuhnya tadi disusul oleh tendangan di mana ia sudah membanting tubuh. Tapi ketika terdengar tawa dingin dan entah kenapa tubuhnya kaku tak dapat digerakan tahu-tahu pundaknya dicengkeram dan gadis cilik ini jatuh di tangan lawan. Lepaskan majikanku Inang pengasuh itu membentak dan secepat kilat mencabut pedang. Ia terdorong oleh angin sambaran laki-laki itu dan tak tahu siapa pria ini, maklum, begitu cepatnya laki-laki ini datang. Tapi ketika laki-laki itu mendengus dan menoleh ke belakang, wajah di balik topeng karet terlihat maka pedang yang sudah diayun dan siap membacok ini terhenti di tengah jalan. Likun Seng Inang pengasuh berteriak tertahan. Majikan hutan iblis. Pria itu tertawa aneh. Ia menggerakkan tangan kiri ke depan dan Inang pengasuh itu mencelat terlempar. Likun, wanita ini terangkat dan terbang meluncur jauh, begitu jauh hingga melayang dan jatuh di kamar Jutai Hiap. Dan ketika suara berdebuk membuat pendekar itu terkejut dan meloncat bangun, pagi itu Jago Pedang ini masih duduk bersama Dima Kalikun yang merintih dan muntah darah menuding-nuding ke telaga. Giyok Chang, Nona, dibawa majikan hutan iblis. Jutai Hiap kaget bukan main. Ia seakan mendengar petir di siang bolong dan saat itu berkelebat bayangan menantunya. Teng Siu, yang juga terkejut dan kaget oleh suara berdebuk ini sudah keluar dan meloncat dari kamarnya. Dia sendirian di kamar karena Han-Han suaminya sedang kelemhai. Pemuda itu menengok gurunya. Maka ketika Likun menuding dan roboh di lantai, rupa-rupanya Inang pengasuh itu luka berat makanyonya ini melengking namun bayangan Jutai Hiap berkelebat lebih cepat lagi. Giyok Chang, teriakan atau jerit itu mengema di seluruh Hekian Pang. Pagi yang masih dingin dan berkabut itu menyentak murid-murid lain. Bayangan nyonya itu menyusul Jutai Hiap. Dan ketika mereka keluar dan berkelebatan dari kamar, menyusul dan gempar oleh tuasnya Likun. Maka di sana Jutai Hiap sudah melihat laki-laki bertopeng itu menunggu dan tertawa mengejek. Cucu perempuannya dikempit dan tak dapat mengeluarkan suara. Giyok Chang jago pedang ini juga berseru dan memanggil cucunya. Dia kaget sekali oleh berita tadi namun lebih kaget dan tersentak melihat majikan hutan iblis ini. Laki-laki itu berdiri tegak dan sengaja menantinya. Tak ada takut atau gentar. Dan ketika dia melompat dan sekali terbang sudah berhadapan dengan lawannya ini, menggigil tak berani gegabah menyerang maka tawa yang aneh dan dingin itu terdengar. Bagus, mana hon hon putramu itu? Suruh semuanya keluar. Haha, pembalasanku tiba, Jutai Hiap. Lihat betapa hari ini aku menghancurkan Hekian Pang. Keparat Jahanam binatang Teng Siul menyusul dan terbang menyambar. Lepaskan anakku, manusia iblis. Berani benar kau datang tapi hari ini kau mampus. Laki-laki itu tertawa dan tidak mengelak ia menerima saja pukulan nyonya ini dan ketika sang nyonya menjerit pukulannya terpental maka secepat kilat laki-laki ini mengebutkan lengan bajunya. Kain itu melebar dan tahu-tahu menyambar wajah si nyonya, sekali kena tentu hancur. Tapi ketika Jutai Hiap berkelebat dan menarik menantunya ini, melepas peklui Kang di tangan kiri menghantam ujung lengan baju itu maka Jutai Hiap tergetar dan hampir roboh. Kulit tangannya biru seakan menghantam lempengan baja. Minggir pelak jago pedang itu terbelalak. Ia merasa sakit dan hampir berteriak menangkis lengan baju itu. Penaga yang amat kuat menolak peklui Kangnya. Dan ketika ia mendesis namun mencengkeram menantunya erat-erat, saat itu bayangan para murid berkelebatan dan mengurung tempat itu maka Jutai Hiap membentak dan menghadapi lawannya ini, diam-diam terkejut bukan main karena ada perubahan besar yang dirasa dari adu pepukulan itu. Apa maksudmu menculik cucuku? Lepaskan Giok Chang dan mari bertanding, manusia pengecut. Kenapa anak kecil kau bawa-bawa? Haha, mana putramu? Apakah semua penghuni Hekian Pang telah berkumpul? Keparat, kau sombong dan jumawa. Suamiku Han Hon sedang pergi tapi aku dan Gak Hu cukup menghajarmu di sini. Lepaskan aku, Gak Hu. Lepaskan dan biarku bunuh Jahanam ini. Teng Siu, Yang. Meronta dan menjerit melihat anaknya ditangkap berusaha melepaskan cengkeraman alihnya. Dia marah sekali namun Jutai Hiap tak mau melepaskan. Dan ketika ia membentak namun didorong mundur, Jutai Hiap mencabut pedang maka pek Jit Kiam berkeredep tapi aneh sekali majikan hutan iblis itu tertawa, geli. Haha, kau terlalu mengandalkan pedangmu itu. Bagus, maju dan rasakan kelihayanku sekarang, Jutai Hiap. Lihat betapa aku tak perlu takut lagi menghadapi pedangmu itu maupun golok maut. Jutai Hiap terkejut. Lawan menggosok-gosokkan tangannya dan asap hitam mengepul tipis, kian lama kian tebal dan akhirnya para murid terbatuk-batuk. Mereka mencium bau wanyir di situ, amis namun juga wangi. Dan ketika dua macam bebawan ini bercampur aduk, Jutai Hiap terbelalak dan bercat maka pendekar itu tiba-tiba berseru keras dan ia berkelebat menusukan pedangnya. Lihat seranganku. Laki-laki itu tak mengelak. Pejit Kiam, pedang pusaka itu menyambar amat cepat. Jutai Hiap didorong kekhawatirannya oleh nasib Giyok Chang. Cucunya itu tak bergerak entah mati atau masih hidup. Maka ketika ia mengeluarkan bentakan dan pedang menusuk ulu hati, cepat dan luar biasa maka pendekar ini terbelalak melihat lawan tak mengelak sama sekali. Cez. Pedang itu seakan menusuk agar-agar tembus dan mencoblos punggung namun majikan hutan iblis ini tidak roboh. Ia masih tegak, berdiri dengan tawa yang aneh itu. Tapi ketika Jutai Hiap terbeliak dan merasakan sesuatu yang tidak wajar maka tangan kiri laki-laki itu menampar dan pendekar ini terpelanting oleh sebuah tamparan yang amat kuat.